selamat malam selamat malam kembali lagi dengan gun service kali ini kita akan coba merupakan TV Sony yang menurut user itu kita bisa menyala walaupun tidak bisa start dengan model TV kelihatan ya model TV 32 R 300 coba kita lihat kerusakannya bagaimana tombol power kita pencet itu hijau ya hijau ini TV oh layarnya bling ini layarnya sudah ngangkat tapi mati lagi halusannya kayak polos gitu ya itu ya itu seperti nah ini gedip-gedip ini kalau Sony itu sanggih ya kalau ada kerusakan layar atau kerusakan lampu itu blanking gitu itu melandain kedip-kedip ini berapa kali satu dua tiga empat lima enam kali itu kerusakan kalau nggak di inverter di inverter backlightnya atau lampunya kalau nggak inverternya lampunya sendiri itu yang mati tapi ada yang aneh di sini ini indikatornya menandakan berusakan pada bagian inverter atau backlightnya tapi saat dinyalakan layarnya polos saat dinyalakan layarnya polos saat dinyalakan layarnya polos harusnya kalau bagian lampu yang mati harusnya kalau lampu mati atau inverter yang bermasalah harusnya layarnya tetap muncul gambar Sony gitu ya terus mati lagi ya tapi ini nggak ya coba sekali lagi coba dari pada mengira-ngira kalau lampu yang mati ini harusnya muncul Sony saat dinyalakan layarnya polos mati lagi layarnya ada yang aneh coba aja kita bongkar aja di sini ya dari pada mengira-ngira antar salah ini ini TV sudah saya pokar seperti ini ya masih mulus belum ada selantaran dari visor lain ya tadi kan kerusakan itu blinking ya mau kedip merahnya kedip 6 kali itu menandakan bagian inverter ini bagian inverter ini ya lampunya sendiri yang mati bagaimana kita bisa mengetahui inverternya yang rusak atau lampunya rusak coba saya akan melumpuhkan dulu ya sementara melumpuhkan ini dulu melumpuhkan protektor dari inverternya supaya tidak protek lagi kalau di melumpuhkan protektornya masih ada protek berarti lampunya yang mati coba ini solter bagian ini ya jemper aja untuk melumpuhkan protektornya bagian inverternya sudah saya matikan ya bagian protektor inverternya saya matikan ya ini saya jemper 3 jalur 1 2 3 4 4 4 jalur ya coba saya nyalakan lagi apakah dia masih dip kalau lampunya yang mati masih dip tapi kalau inverternya yang mati kita sudah sudah selesai sebelah dan itu sudah selesai ternyata maya emas bagus ya tidak ada tetap sama sekali normal ya berarti kita bisa pastikan ini bagian inverternya yang rusak bukan lampunya sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh